Intro Sempat membuat heboh, tiga wanita yang berjoget TikTok di tengah jembatan Suramadu, Jawa Timur akhirnya meminta maaf. Ketiga perempuan tersebut tercatat sebagai warga tambang gringsing Surabaya yang berinisial LR, HR, dan SS. Saat pernyataan yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa pada hari ini, Sabtu 3 Juli 2020 telah melakukan pelanggaran lalu lintas di atas jembatan tol Suramadu dan berekspresi dan mengganggu ketertiban jalan lalu lintas. Selanjutnya, dengan penuh kesadaran tidak akan mengulangi perbuatan pelanggaran lalu lintas tersebut di atas. HR mengungkapkan perbohonan maafnya kepada masyarakat Indonesia terkait perbuatan yang telah mereka lakukan. Ia pun mengatakan untuk tidak meniru perbuatannya lantaran sangat membahayakan diri maupun orang lain. Pada hari Sabtu, ketiga perempuan itu memenuhi panggilan polisi untuk menjelaskan atas aksi mereka di jembatan Suramadu. Mereka mengaku berhenti di tengah jembatan karena terpesona dengan keindahan pemandangan saat itu. Lalu, ide mengabadikan pemandangan itu dengan cara joget di TikTok pun muncul. Sementara itu, menurut Kapol Respa Buhan Tanjung Perak, AKBP Gamis Setianingrum ketiganya tetap diberi sanksi tilang dan denda. Ketiganya dikenakan tindak tilang sesuai dengan pasal 287 ayat 1, jumto pasal 106 ayat 4 huruf A dengan denda maksimal 500 ribu rupiah. Sementara itu, Gamis memastikan akan meningkatkan patroli di jembatan tersebut untuk mencegah kasus serupa terulang. Sebelumnya diberitakan viral di media sosial video TikTok tiga wanita di jembatan Suramadu, Jawa Timur. Berpakaian serba kuning, ketiga wanita tersebut menari sambil diiringi lagu India di ruang jalan jembatan Suramadu. Video itu diketahui milik akun TikTok at Naila Raisa 2003 yang diunggah beberapa hari lalu. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa subscribe ya!